Intro Kelihatannya seru ya, tapi jangan ditiru yoh Cara naik kendaraan seperti ini Hehehe, kalau aku sih sudah biasa Wah, rupanya di kebun sudah ramai panennya Begitu turun dari truk, aku langsung disambut operan nanas dari ujung sana Hehehe, non stop gak pakai jeda Yo gak heran, kebun nanas di Raja Basa Lama I, Lamuk Timur ini Ruasnya sekitar 350 ribu hektare Dalam sekejap, truk ini langsung penuh dengan muatan nanas Hasil panen akan dikirim ke beberapa negara Seperti Amerika Serikat, negara Uni Eropa, Timur Tengah, Jepang, Tiongkok, dan Australia Dalam setahun bisa terkirim ratusan ton nanas Mantap yoh Terima kasih telah menonton Lumayan kan, seharian bantu-bantu di kebun dapat sekeranjang nanas Asik nih, kalau dijus, manis asam menyegarkan, iya toh Eh, jadi inget, aku kan dipersenin mbak dia, kalau kulit nanas, jangan dibuang Malah disuruh marut, katanya sih mau dibuat masak ayam Tapi yoh, mosa iso masak ayam pakai kulit nanas Ya sudah, yang penting kulit nanasnya aku parutin dulu Soal rasa, aku tau beres aja Bikinan mbak dia pasti enak Kata mbak dia, ayamnya mau diungkep dengan kulit nanas Bumbunya seperti biasa aja yoh Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ketumbar, lada, jahe, garam, dan gula Nah dia, ini kak parutin kulit nanasnya Oh iya Ini tolong bikinin saus ya dulu Oh iya kak Kalau ayamnya dipotong sesuai porsi orang makan saja Kalau ukurannya kecil begini Bumbunya jadi mudah tercampur rata Sip Bumbu, ayam, dan kulit nanas sudah siap semua Tinggal nyampur deh Pakai tangan yoh, biar bumbu bisa sampai ke setiap bagian daging Biasanya kalau ungkep kan dikukus yoh Kalau mbak dia, ungkep ayamnya beda Caranya dengan dipanggang pasir panas Jadi ayamnya harus dibungkus dulu Bu ini sudah selesai, saya masak dulu ya Oh iya Untuk memanaskan pasir Sebaiknya pakai wadah dari tanah liat Oh iya Pasirnya harus pasir yang bersih yoh Wajan tanah liat Memang gak langsung membuat pasir cepat panas Tapi Bisa menjaga suhu setelah pasirnya panas Kalau pasir sudah panas Masukkan bungkusan ayam Lalu tutup Dan tunggu hingga matang Untuk cocolannya, Mbak Jiah minta dibuatkan saus sambal dari kulit nanat Tinggal tumis kulit nanas sampai agak layu Setelah itu, masukkan bungkus saus sambalnya Aduk sampai rata Yuhuuu Sudah gak sabar nih Pengen icip ayam saus kunas Alihat kulit nanas Hehehe 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 Maklum Kerja sehari yang dikebun Lumayan capek Lumayan capek Dan bikin lamper Hehehe Bener loh Daging ayamnya empuk Bumbunya juga bener-bener meresap Sampai ke dalam Wis Cocoklah ini Apalagi Makannya sambil dicocol Dengan saus sambal kunasnya Biar sempurna Minumnya juga Pakai jus nanas Hehehe 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 hahaha Terima kasih Kami Seleั aer아� mise